Wabah demam berdarah masih memicu kekhawatiran warga di Pemalang. Dalam dua bulan terakhir sudah ada lima orang balita yang meninggal akibat penyakit ini. Guna mengantisipasi penyebaran penyakit mematikan ini, sejumlah lokasi perumahan dan lingkungan warga di Desa Jebet Utara Kecamatan Taman Pemalang di asapi atau fogging. Pengasapan atau fogging dari tim Resi Superindo Jawa Tengah ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Warga khawatir penyakit demam berdarah akan terus mendebar. Dalam dua bulan terakhir sudah ada lima orang balita di Pemalang yang meninggal akibat demam berdarah. Sementara puluhan anak lainnya dirawat di rumah sakit akibat demam berdarah selama empat bulan terakhir. Dengan gimana, khawatir gak? Ya khawatir bener lah, takut. Takut apa Bu? Iya takut, ya kena enak itu nyamuk dengan berdarah. Terus dengan adanya penyemprotan ini gimana Bu? Ya seneng lah, biar nyaman keadaannya, biar bersih, biar sehat. Harapan mungkin? Harapannya apa? Harapannya ya mudah-mudahan lancar, sering semprot ya? Iya, biar sehat. Setelah melakukan pengasapan rumah-rumah warga, tim juga membagikan masker serta pemberian obat abate untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Rumah warga juga ditempel stiker peringatan bahaya demam berdarah dan cara untuk menghindarinya. Ini melakukan kegiatan apa ini mas ini? Ya kita dari tim resi perindo Jawa Tengah melakukan fogging di RT1 dan RT4 RW5. Setelah itu kita lanjutkan ke RT1 RW4 di Desa Jabet Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Harapannya mas? Kita harapan di sini supaya terkibat dari demam berdarah, karena 4 bulan yang lalu sudah ada 5 korban yang terkena demam berdarah. Maka warga merasa resah mengajukan permohonan fogging ke partai perindo. Maka kita dari resi perindo melakukan fogging di tempat ini langsung. Penyemprotan atau fogging di lingkungan rumah-rumah warga ini akan terus dilakukan sepanjang ada permintaan dari warga. Warga pun bisa mengajukan permintaan kegiatan serupa melalui pengurus daerah setempat. Dari Pemalang, Suriono, MNC Media, melaporkan. penyemnisis MNC Media ada yang terkipada ini akan terus dilakukan pada quando di tempat ini akan mulai kulitamati. Julang R Arenas